Terima kasih. Jumat malam atau malam Sabtu jam 8, nanti adik-adik akan UTS sistem sensorik, jadi mulai organ visual, kemudian organ pengecap, gustus, kemudian sistem sensorik perabah, taktils, sampai integumen ini. Jadi kita pilihnya itu besok hari, hari Jumat malam Sabtu, menyesuaikan teman-teman dari kelas F di Malaysia. Jadi ini tiga topik yang akan masuk di UTS sistem sensoris. Kita mulai untuk sistem integumen ini. Jadi sistem integumen, ini adalah lapisan paling luar dari tubuh. Karena inilah yang akan menjadi barier pertama pertahanan tubuh, sehingga nanti sebelum bagian selanjutnya, layer selanjutnya dari bagian tubuh di bawahnya. Nah tentu meliputi beberapa bagian, yaitu lubang-lubang alami. Nah lubang-lubang alami ini kan terdiri dari lubang hidung, kemudian mulut, ada lubang telinga, kemudian ada anus. Jadi bagaimana bentuk tubuh, itu semuanya mesti akan tertutup oleh integumen ini. Namun bagian tubuh ini juga tetap akan memiliki lubang-lubang alami, yaitu tadi ya, lubang hidung, lubang telinga, mulut, anus, dan sebagainya. Ada lubang, apa namanya lagi ya, apa namanya, saluran kelamin depan ya, baik jantan maupun betina. Itu adalah sistem integumen ya, barier pertama struktur dari luar, atau paling luar dari tubuh. Nah integumen ini bagian-bagiannya, ini adalah kulit, atau kutanea, atau kutis. Kemudian ada bagian appendix, ini adalah derivat-derifatnya, yaitu ada glandula sinus nasal, ini yang ada di hidung, sama glandula mame. Kemudian ada derivat yang lain, yaitu ada rambut, atau bulu, kalau misalkan pada hewan yang memiliki bulu, golongan-golongan avian. Tapi kalau golongan mamalia, ini adalah rambut. Jadi sebenarnya istilah untuk anjing dan kucing ya, itu sebenarnya bukan bulu sebenarnya, rambut ya. Tapi karena kita sering, apa namanya, istilah awam ya, ikut istilah awam, makanya disebut bulu ya. Harusnya itu rambut ya, tapi tidak usah dipermasalahkan terlalu besar ya. Intinya adalah bulu itu sebenarnya adalah milik avian, tapi kalau rambut itu adalah milik mamalia. Tapi nanti ketika kalian menjelaskan ke awam, silahkan disebut aja itu bulu ya, nggak apa-apa. Kemudian ada kuku. Jadi kuku di sini, ini adalah bagian dari derivat intagumen juga, yang mana dia terdiri dari penebalan jaringan dari kulit, sehingga nanti membentuk kuku. Nah itulah kenapa bagian kuku ini selalu bisa beregenerasi. Kita kan kalau potong kuku kan nggak lama kan juga akan panjang kembali ya. Nah ini adalah salah satu bentuk intagumen. Kuku ini identik dengan tanduk ya. Nah bedanya kalau tanduk itu adalah struktur yang dia itu nanti harus ada pemicu. Nah pemicunya di sini struktur anatominya ada prosesus. Nah hewan kalau tidak memiliki prosesus kornua, dia tidak akan memiliki tanduk. Nah oleh karena itu kuda, ini adati tidak akan menemukan tanduk karena dia tidak memiliki prosesusnya kornualis. Lain halnya dengan sapi, kambing, badak, itu mesti ada tanduknya atau culanya di depannya. Nah itu karena memiliki prosesusnya. Punya pemicu, struktur pemicu. Kemudian ada cakar. Cakar dan kuku ini adalah derivat yang sama. Dia adalah penebalan dari kulitnya. Kemudian fungsi dari sistem intagumen yang pertama adalah tempat dari sistem saraf pusat. Jadi yang akan menerima sensor atau menerima sensasi entah itu impuls atau sensasi rabaan. Itu adalah sistem intagumen yang pertama. Dimana secara histologi kemarin kan ada korpus kulung baik itu poter pacini, meissner, reissner, dan sebagainya. Nah disini adalah fungsi dari sistem intagumen yang nanti sebagai fungsi sensoris yang diteruskan menuju sistem saraf pusat. Organ taktil sentuh disini. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah sebagai termolegulator. Contohnya disini ada skrotum yang melindungi testis. Di situ kan dia kan dilapisi oleh kulit luar, kulit skrotum, kemudian adatunikadartos. Nah itu adalah untuk fungsi termoregulator suhu. Dan juga dipadu oleh adanya kelenjar keringat disini atau glandula sudorifer. Nah kelenjar keringat ini tentunya fungsi fisiologisnya adalah mengendalikan suhu. Di mana ketika suhu tubuh itu meningkat, maka kelenjar keringat ini akan diperas, akan berkontraksi sehingga mengeluarkan keringat. Sebaliknya jika suhu tubuh turun, maka kelenjar keringat ini akan relaksasi, akan mempertahankan keringat agar tidak disekresikan. Kemudian fungsinya adalah untuk menghindari kekeringan dan dehidrasi. Kita punya kulit muka, di situ kan bisa berminyak. Nah tentunya akan menjadi penyakit jika kulit-kulit tersebut kering. Nah oleh karena itu adik-adik kan juga memiliki, pernah mengalami kalau misalkan mukanya itu tidak berminyak, ataupun kulit-kulit yang ada di tangan, itu ketika adik-adik gosok, garuk, itu kan keluar seperti daki berwarna putih. Atau istilah orang Jawa, bolot itu. Nah itu adalah karena dampak kekeringan. Di situ di mana stratum disyuntum itu adalah jaringan kulit mati akibat sudah tidak terhidrasi. Karena sudah kering, sudah tidak terhidrasi. Itu fungsi selanjutnya. Oleh karena itu, tidak mungkin kita tidak memiliki kulit. Bisa-bisa kita nanti berlendir nanti kalau tidak ada kulit nanti, karena mesti akan tidak terhidrasi. Kemudian fungsi dari integumen, ini untuk identifikasi breed atau ras. Beberapa hewan memiliki warna bulu berbeda. Itu didasarkan karena warna kulitnya juga. Jadi ada Dalmatian itu yang anjingnya bertotol-totol itu. Nah itu karena juga kulitnya. Sehingga akan tampak juga mengikuti pada bulunya. Pikmen pada bulunya juga mengikuti. Ya pun juga ada yang mungkin melihat warna berbeda dari sapi Holstein. FH, Fresian Holstein, ataupun zebra. Hitam total putih atau putih total hitam. Nah itu memang adalah fungsi dari integumen. Kemudian fungsi dari integumen glandula mame. Ini untuk memberikan nutrisi pada anak dari induk. Kemudian fungsi pertahanan. Ini adalah tanduk sama cakar pada beberapa hewan yang bertanduk dan memiliki cakar. Ataupun cula juga sama. Juga status kesehatan. Nah inilah kenapa manifestasi kulit. Seperti yang saya sampaikan tadi ketika kering. Sal darah garuk. Kulit itu akan bersisik. Kemudian kulit ketika mengalami penyakit ikhterus atau kekuningan. Ini juga akan tampak. Jadi kulit itu warnanya itu berwarna kekuningannya. Atau kebiruan. Sianosis terutama memar. Habis terpukulnya atau habis terbentur sesuatu. Bengkak ini adalah ketika proses keradangan. Jadi juga bisa digunakan untuk melihat status kesehatan dari kondisi tubuh. Kemudian untuk sintesis vitamin D. Kenapa? Karena pada kulit ini terdapat provitamin D. Sehingga untuk membentuk vitamin D, dia harus mendapat sinar UV. Yang di situ untuk mengaktifkan provitamin D menjadi vitamin D. Jadi sebenarnya yang membentuk vitamin D itu bukan karena sinarnya. Tapi karena kulit kita itu sudah punya kofaktor untuk membentuk vitamin D. Yaitu provitamin D. Sehingga sinar itu dibutuhkan untuk memicu. Membantu proses mengefektifkan, mengaktifkan vitamin D. Yang sudah ada provitamin D-nya pada kulitnya. Juga jaringan subkutan yang lain sebagai reservoir lemak. Untuk menyimpan karbohidrat dan sebagainya. Gelambir pada sapi. Ataupun gelambir-gelambir pada babi. Fungsinya untuk menyimpan cadangan energi. Nah sekarang kita ke appendix kulit. Jadi dia ini nanti akan dilapisi oleh subkutan. Atau dia jaringan elastis. Atau jaringan ikat kendor. Yang dia bisa berisi oleh jaringan lemak. Nah apabila kulit tersebut berisi oleh jaringan lemak. Yang disebut dengan panikulus adiposus. Nah kemudian muskulus kutaneus. Pada beberapa hewan. Ini fungsinya adalah untuk menggerakkan kulit. Nah terutama yang ada di belajar topografi kemarin. Atau kutaneus fasie. Kutaneus koli. Kutaneus trunci. Dan sebagainya. Itu yang pada hewan-hewan. Apa namanya. Pada kuda. Pada karnifor. Itu yang berkembang bagus. Kemudian ada bursa kutanea. Nah bagaimana muskulus kutaneus itu bisa menggerakkan kulit. Tentunya juga dibantu oleh bursa kutanea. Karena di antara kulit dengan tulang. Itu harus ada cairan sinovial juga. Yang fungsinya sama. Untuk membantu atau melubrikasi daerah antara kulit dengan tulang. Sehingga meminimalkan terjadinya gesekan antara kulit dan tulang. Nah itu yang dibantu oleh bursa kutanea dan juga cairan sinovial. Nah ini terutama kalau misalkan kita berikan contoh. Ini ada di kulit oleh kranon. Di siku ya. Itu kalau misalkan tidak ada bursa kutanea. Maka kulit itu bisa robek. Karena prosesus oleh kranon. Karena tuberositas oleh kranon. Atau pada daerah dengkul. Itu kulit bisa sobek. Yang oleh patela. Kalau misalkan tidak diisi oleh bursa kutanea. Kemudian juga untuk oriko dan inserisio beberapa serabut otot pada kulit. Musculus kutaneus. Fungsinya tentu untuk kontraksi. Jadi membentuk agar kulit tersebut bisa kendor. Atau bisa elastis. Sehingga ketika dia diserondong. Atau ditekan oleh tulang. Dia tidak langsung robek. Karena di situ dia bisa secara elastis berkontraksi. Itu musculus kutaneus yang dibantu oleh bursa kutanea. Dan juga cairan sinovial. Nah ini contohnya. Ini ada tulang. Kemudian ini ada tendon. Ini cairan sinovial. Di sini tentunya ada kulit. Di luarnya sini kan kulit. Bagaimana antara hubungan tulang dengan kulit di sini. Ketika tulang tersebut menekan. Itu kulit yang ada di daerah sini. Itu tidak sampai langsung sobek. Jadi di sini ada kulit. Jadi biar kulit yang ada di daerah sini. Ini tidak langsung sobek. Karena ditekan oleh tulang. Nah oleh karena itu di sini kita ketahui. Ada bursa sinovial. Atau bursa kutanea. Yang di situ dibantu oleh cairan sinovial. Untuk membantu elastisitas kulit. Ketika dia ditekan oleh tulang. Nah ini adalah struktur dari kulit. Ini istiologi ada-ada sudah dapat. Kemudian anatomi kulit. Masih ingat ya. Dengan beberapa struktur. Dimulai dari yang paling dalam. Atau profundusnya. Seratum basal. Finosum. Granulosum. Yusidum. Korneum. Atau disyuntum. Ini yang paling luarnya. Kemudian ada beberapa kelenjar. Di sini ada kelenjar minyak. Ada kelenjar sebasean. Atau sebum. Dan juga ada kelenjar keringat. Gelandula sudori vera. Kemudian ada beberapa jaringan appendix lain. Yaitu teracak. Teracak di sini ini kuku. Kalau pada kuda maupun sapi dan kambing. Uguentu. Karena mereka kan berasal dari famili umulata. Hewan yang berkuku belahan. Sehingga disebut umulata. Atau umuentum. Atau kukunya yang paling terakhir kan. Atau palang tiga kan. Umulare. Makanya disebut dengan umuentum. Teracak. Kemudian ada bulu. Pada golongan avian. Kemudian ada dermis. Ini yang struktur yang luar. Struktur yang tengah. Yang paling luar adalah epidermis. Yang tengah dermis. Kemudian hipodermis. Ini adalah jaringan ikat kendor. Maaf. Suara bising memang ada. Proses renovasi masih belum selesai. Jadi jaringan hipodermis ini adalah jaringan subkutan. Ikat kendor. Kelenjar pada kulit. Di sini ada kelenjar keringat. Sudori vera. Ada kelenjar minyak. Atau kelenjar lemak. Di sini sebum. Cebacea. Dan juga ada kelenjar mame. Yang menghasilkan air susu. Nah pada hewan. Ini posisi mame ini berbeda-beda. Ada yang di regio pektoralis. Itu yang di. Contohnya adalah primata. Di daerah dada. Pektoralis. Jadi contohnya adalah primata. Ada yang di daerah abdominal. Contohnya adalah ruminansia. Sudah pun sama di daerah abdominal ya. Herbivore non-ruminansia. Tapi juga ada glandula mame itu yang di daerah pektoralis. Hingga abdominalis. Apa contohnya ada yang tahu? Babi ya contohnya ya. Di daerah pektoralis sampai abdominalis ya. Lalu lama minyak. Dan juga ada yang di daerah sekitarnya. Contohnya adalah rodensia ya. Tikus, menci dan sebagainya. Itu pektoralis, abdominalis juga daerah sekitarnya ya. Nah, kelenjar keringat. Ini fungsinya adalah termoregulator suhu ya. Di mana dia. Kalau misalkan pada sapi ya. Ada glenjar nasolatialis ya. Ini kalau pada sapi. Kalau pada babi kita sebut glandula snout ya. Kalau pada kuda ya. Itu juga ada glandula sudorifera sebenarnya ya. Juga sama. Nah, namun karena pada kuda itu letaknya ada tambahannya. Dia terletak di digitalis pedalis ya. Atau pada bantalan kaki digital kuda. Jadi ada digitalis pedalis. Ada pau-nya. Kalau misalkan pada anjing kucing itu kan kalian lihat kan ada pau ya. Yang struktur. Apa namanya. Yang strukturnya seperti ini gitu ya. Nah, pada kuda itu ada. Tapi bukan pau istilahnya ya. Teracaknya itu ya. Yang bentuknya huruf V ini ya. Nah, kalau kuku kuda kan gini. Nah ya. Tapalnya ya. Nah, ini nanti di sini ada frog namanya ya. Nah, ini soul. Nah, frog inilah ya bantalan kuda yang di situ ternyata juga ada Kelenjar sudorifera atau Kelenjar keringat. Ya. Jadi itu. Nah, kemudian Kelenjar lemak atau minyak ya. Atau sebum ya. Saya bahas ya. Ini terletak ya. Pada follicle rambut muaranya ya. Jadi merupakan Kelenjar terbesar. Ya. Berhubungan dengan bulu ya. Atau follicle rambut. Ya. Di sini ekskresinya ya. Tentunya berkaitan dengan aktivitas kontraksi dari bulu atau rambut. Di situ ya. Adik pernah mencabut ini ya. Mencabut jerawat di muka. Itu kan kalau misalkan nempel pada rambut itu kan juga ada ya. Ketika ada adik cabut rambut yang ada pada muka itu kan juga keikutan itu ya. Sebumnya ya. Jadi itu sangat dekat posisinya dengan follicle rambutnya. Itu posisi Kelenjar sebasea. Ini fungsinya adalah untuk menjaga kelembapan kulit ya. Oleh karena itu wajah yang berminyak itu normal. Yang enggak normal adalah ketika pori-porinya buntu ya. Sehingga menyebabkan apa namanya itu jerawat dan sebagainya ya. Makanya ada yang wajahnya akan glowing dan sebagainya itu ya. Nah itu memang normal ya. Karena disebabkan oleh Kelenjar sebasea di sini ya. Dan ini ketika ada adik ya. Kalau mau mencet jerawat itu hati-hati ya. Enggak usah pakai di, di apa namanya, digiles pakai jari ya. Di unyet-unyet terus dibau. Itu baunya mesti ini ya. Bau. Baunya mesti khas ya. Bau agak amis gitu ya. Nah itu karena spesifik itu adalah bau dari sebum ya. Kelenjar minyak ya. Kelenjar lemak ya. Kemudian vaskularisasi dan innervasi. Ya ini adalah berkaitan dengan sistem vaskularisasi ya. Ada arteri ya. Sama nervus kutaneus tentunya ya. Nah di situ ternyata bersumber dari yang namanya plexus supapilaris. Ya dan juga plexus profunda. Nah ini plexus profunda ini hubungan dengan arteriol ya. Yang nanti juga akan memberikan vaskularisasi pada kelenjar sudorifer dan sebasea. Nah kalau supapilaris. Ya ini yang cabang halus. Nah namanya juga supapilaris. Nah nanti dia akan menuju ke papila. Ya baik itu papila dari mame ya. Kemudian ada bagian dari tanduk ya. Auricularis ya. Pada telinga ya. Kalau misalkan pada tanduk ya kornualis kan gitu ya. Nah itu jelundrungannya ya. Tujuannya, cabangnya dari arteriol dan sebagainya. Yang berasal dari plexus supapilaris. Nah itu nanti arahnya ke sana. Kemudian nervus ya. Jumlahnya bervariasi tergantung lokasi. Nah kemudian ada adik adik adnexa. Ini adalah beberapa jaringan appendix dari kulit yang bermodifikasi. Nah adnexa ya. Atau jaringan modifikasi dari kulit. Ini nanti bisa berupa rambut. Nah rambut kita kan tumbuhnya kan memang dari kulit. Nah oleh karena itu kalau misalkan ada yang juga lihat hewan ya. Itu warna freshen, holstein, sapi. Itu juga disebabkan karena warna kulitnya. Nah sehingga warna kulitnya itu kalau hitam total putih itu ya. Atau putih total hitam itu memang rambutnya mengikuti warna kulitnya. Jadi itu adnexa dari rambutnya. Atau dari bulu. Nah kemudian teracak. Ini juga deripat dari kulitnya. Kuku, cakar, tanduk, taji dan jalur. Ini pada ayamnya kalau taji dan jalur. Sekarang bulu. Bulu ini hampir semua menutupi permukaan tubuh. Kecuali daerah kulit tebal. Daerah kulit tipis yang akan ditumbuhi oleh bulu. Nah bulu ini terdapat pilih taktils di antaranya. Fungsinya tentunya untuk sensor. Fungsi sensoris meraba. Pilih taktils. Nah ini kalau terdapat pada daerah bibir. Silia ini bulu mata. Kalau terdapat pada daerah mata. Oleh karena itu kalau misalkan ada di saat tidur ya terus dipegang silianya itu kan langsung ada respon refleks ya. Mengedip ya pada matanya ya. Karena itu juga sangat sensitif terhadap rangsangan sentuhannya. Silia pada mata ya. Taktils ini pada bibir. Tragi ini pada telinga. Jadi ada bulu telinga ya. Jadi telinga hewan ya. Kalau ada yang mengamati pada anjing itu kan di daun telinganya kan juga ada bulu-bulunya ya. Ini adalah tragi kita menyebutnya. Kalau fibrise ini pada hidung. Jadi bulu hidung ini fibrise. Nah bagian bulu ini tentunya ada kutikula ya. Kutikula ini adalah struktur yang terdapat pada ujung dari bulu. Kalau korteks ini tepiannya. Ini bisa bercabang nih. Atau kalau misalkan rambutnya itu apa namanya. Ada ikan iklan sampo ya. Rambut bercabang ya. Atau rambutnya mengelupas. Nah itu adalah bagian korteksnya ya. Yang berisi pigment dia. Jadi pigment hitam atau yang beruban ya. Itu adalah bagian korteksnya ya. Kemudian medula. Medulanya tengahnya ya. Sama dia berisi pigment juga rongga udara. Nah kemudian pada bagian pangkal atau dasar dari bulu atau rambut. Ini ada musculus arector pili. Yang nanti dia fungsinya adalah untuk menggerakkan bulu. Kemudian teracak dan tanduk. Ini tersusun atas sel-sel epidermis padat. Nah jadi mengalami pemadatan. Dia sebenarnya adalah kulit ya. Bagian epidermis yang tersusun atas stratum-stratum. Hanya saja dia nanti akan memadat. Nah istilahnya proses penandukan ini ya. Sehingga terbentuklah teracak, terbentuklah kuku, terbentuklah tanduk. Kemudian ruminansia. Nah ruminansia ini memiliki kulit yang lebih tebal. Dibanding hewan peliharaan yang lainnya. Ini untuk ruminansia. Dibandingkan dengan karnivor. Ruminansia ini memiliki struktur kulit yang relatif lebih tebal. Kemudian kurang lebih kira-kira strukturnya sekian. Ini hanya untuk diketahui. Karena nanti referensi juga akan berkata lain. Kalau ini adalah pada hewan dewasa. Struktur ukurannya ini. Kemudian glandula kutanea ini sedikit. Nah kelenjar yang terdapat pada kulit ini sedikit. Kurang berkembang baik dibanding dengan kuda. Musculus kutaneus pada ruminansia saja kan tidak lebih bagusnya. Yang lebih bagus kan kuda. Musculus kutaneusnya. Kemudian kelenjar minyaknya, kelenjar lemaknya ini berkembang sangat baik. Nah karena terdapat juga pada ambing susu, kelenjar mame. Kemudian ada glandula nasolabialis. Ini di bawah kulit tak berbulu hidung. Jadi selain hidung itu ada bulu hidungnya atau fibrise. Pada ruminansia itu juga berkembang baik glandula nasolabialis. Jadi kalau melihat sapi itu kan hidungnya kan berairnya, sering berairnya. Justru yang lebih curiga adalah ketika dia tidak berair atau kering. Nah karena dia memiliki kelenjar nasolabialis di situ. Kemudian untuk bulu, bervariasi pada hewan jantan, sapi jantan. Ini bulu pada regio frontal ini sering berombak. Lebih keriting di situ pada jantan. Dan tidak memiliki bulu tengkuk. Kemudian pada bagian ekor, ini ada di kan mengamati. Kalau pada sapi itu kan pada bagian akhir dari ekor, itu kan ada seperti sikatnya. Berbeda dengan kuda. Kalau kuda kan ekornya kan tidak ada semacam cambuknya. Artinya kan kopsigelnya kan langsung terbungkus oleh bulu-bulu. Nah kalau pada, atau rambutnya. Nah kalau pada sapi, ini kan rambutnya kan hanya pada pangkal ekornya. Nah kita sebutnya dengan sirus kaudai. Jadi kalau pada sapi ini kan berbeda. Kalau pada kambing berbeda lagi. Dia kan lebih pendek. Kemudian hoof, kubu. Ini berjumlah 4 buah setiap pasang kakinya. Ini menyesuaikan dengan bentuk palang. Nah bagian-bagian kuku, ini ada periopel. Kemudian ada dinding, sul, ada bulbus. Ini nanti saya jelaskan dengan gambar. Nah ini dia ya. Jadi periopel itu adalah bagian yang ini. Batas antara kuku dengan kulit. Ini adalah periopel. Nah ini periopel nih. Kemudian ini adalah dindingnya itu wall. Kita sebutnya wall. Kemudian ini adalah bagian kalau misalkan pada kuku kita. Ini yang dipotong. Kuku ini yang dipotong. Nah kalau pada ruminan, kuku ini yang dipotong. Itu yang disebut dengan soft horn. Jadi bagian kuku yang dipotong. Yang bisa dipotong di sini ya. Jadi tidak boleh memotong kuku sampai daerah wall. Ini nanti bisa perdarahan pada struktur laminanya ya. Nah ini wall ya. Kemudian bagian sul dan frognya itu harus lihat pada bawah. Sama ya ini periopel ya. Ini periopel ya. Ini wall atau dinding ya. Nah ya. Kemudian laminanya ada di ini ya. Ini laminanya ya. Ini strukturnya ada di dalam dari struktur dari kukunya ya. Di dalam dari kukunya laminanya. Nah ini dia sul ya. Nah ini adalah sulnya ya. Ya ini sulnya ya. Nah kalau ini adalah frog. Karena ini miliknya sapi jadi dia tidak memiliki frog. Kalau pada kuda dia kan memiliki frog begini ya. Bentuknya huruf V gitu ya. Nah akan begini ya strukturnya. Nah ini frognya ya. Nah kalau ini sul ya. Nah kemudian ini dinding yang di sini nanti akan ada apa namanya white layer ya. Atau bagian putih. Karena white layer itu yang menjadi penanda ya. Bahwa proses pemotongan kuku itu tidak boleh. Ya kalau sudah tampak white layer. Nah maka itu sudah cukup potong kuku ya. Tidak boleh melebihi lagi ya. Nah ini adalah white layernya ya. Nah yang saya tandai itu adalah white layer. Ya kalau zona alba ini boleh. Ya itu pada bagian bawah. Ya teracaknya ya. Kemudian tanduk ya. Kornua ya. Ini harus ada prosesus kornualis ya. Sebagai triggernya ya. Jadi ini ada di os frontal. Ya kalau misalkan pada badak ya. Maka prosesus kornualisnya itu justru ada di primaksilan. Atau nasal. Ya ada di hidung ataupun di daerah perahang atas. Ya itu untuk tanduk dari. Eh maaf untuk cula dari badak ya. Ataupun babi hutan juga ada ya. Nah ini ukuran atau bentuk kelengkungan ini bervariasi tergantung rasnya. Nah oleh karena itu untuk rusa itu juga memiliki variasi ya. Rusa ya menjangan ya kancil ya. Nah itu memiliki variasi dari tanduk ya. Nah ini dia tanduk ya. Jadi strukturnya seperti ini. Ya jadi ini ada prosesus kornualis ya. Yang memicu terjadinya proses penandukan ya. Dan ini adalah tanduk. Yang diatasnya ini adalah proses kalsifikasi dari tanduk sendiri. Ya ini prosesus kornualis. Nah proses dehorning itu diperbolehkan Sampai batas tidak melampaui tidak masuk ke sinus frontalis. Jadi dehorning itu harusnya sampai batas sini saja. Ya masuk rongga ini tidak masalah sebenarnya ya. Tapi untuk sinus frontalis yang dalam itu jangan. Tapi yang lebih aman tetap ya. Jangan sampai masuk ke rongga sinus ini ya. Tetap sampai di daerah sini saja ya. Nah jadi proses dehorning ya. Itu yang diperkenankan itu hanya pada sampai daerah sini saja. Sampai daerah sini ini sudah dinyatakan berbahaya. Lebih berahaya ketika sudah masuk sinus frontalis yang kaudan. Nah sinus frontalis rostral saja ini sudah perdarahan dan sudah harus ditutup. Biar tidak ada infeksi kuman ya. Tapi adik-adik nanti ketika ikut dehorning ya. Barangkali suatu saat ya atau proses potong tanduk ya. Itu usahakan hanya pada bagian kutikula tanduknya saja ya. Jadi jangan sampai masuk ke rongga sinus. Ya alik-adik potong tanduk adik-adik harus juga menyiapkan ya betadine ya. Dan juga semprotan gusaneknya. Karena untuk setelah proses tanduk itu kan perdarahan tuh dikeringkan ya. Kemudian disemprot dengan itu ya. Untuk mencegah infeksi. Ataupun kalau sampai masuk ke tiba-tiba kok enggak sengaja ya. Kan enggak bisa diperkirakan itu ya. Kalian kan sebenarnya kan potong tanduk kan hanya ujungnya saja kan. Yang penting kan yang runcing ini kan bisa hilang ya. Tapi kadang-kadang enggak sengaja tiba-tiba masuk ke rongga sinusnya. Silahkan ditutup nih dengan kasasterilnya. Biar tidak sampai nanti masuk infeksinya. Nah for the entry dari infeksi. Ya itu untuk tanduk. Sampai disini ada yang tanyakan. Kalau izin bertanya dok. Ya silahkan. Ini saya suaranya ada tukang di atas ya. Jadi mohon maaf banget saya ini. Ya mohon silahkan bertanya. Kalau pada gajah itu gimana dok derivatnya sama kayak tanduk pada sapi atau? Belalai gajah ya? Eh kok belalai. Gading. Oh gading. Oh iya. Kalau gading itu sama ya. Jadi dia itu derivat dari tanduk. Jadi dia itu bukan gigi taring ya. Karena dia juga ya gini. Dia itu memang derivat dari gigi dentas ya. Tapi dia juga ditunjang oleh derivat kornua tanduk. Nah sehingga gading gajah itu kan. Apa namanya. Kalau sekalinya dia dipotong ya. Dia kan pasti akan mematikan kan gitu ya. Nah karena dia nempelnya itu juga di rongga keranii. Tidak hanya di email-email dari gigi ya. Jadi dia juga sama. Dia adalah derivat dari tanduk ya. Apa itu namanya? Gading dari gajah ya. Kalau belalai itu beda. Kalau belalai itu adalah derivat dari nasal ya. Jadi dia memanjang memang ya. Oleh karena itu gajah kalau minum itu kan tidak disedot dari hidung. Kan hanya untuk nampung saja belalainya. Kemudian kan disemprotkan lagi ke mulut kan gitu ya kalau minum ya. Jadi jangan salah ini ya. Persepsi gajah itu punya sedotan dengan belalainya. Bukan ya. Jadi belalai itu hanya untuk nampung seperti gelasnya lah ya. Kemudian dia minum normal melalui mulutnya ya. Jadi tidak melalui hidungnya minumnya ya. Jadi belalai itu adalah derivat dari hidung ya. Masalnya ya. Memanjang seperti itu. Ada lagi? Kalau badak sendiri dok kan banyak perburuan cula badak. Culanya dipotong tapi badaknya juga mati. Itu sama kasusnya kayak gajah tuh. Mestinya itu mematikan loh ya pada badak itu ya. Nah hanya saja ini perkiraan ya. Ini perkiraan mereka yang elege logging itu mungkin pas. Bagi badak yang nggak mati itu berarti tidak sampai masuk ke rongga sinus. Ininya apa pemotongannya. Sehingga tidak sampai perdarahan total. Yang fatal kan apabila dipotong culanya terus sampai perdarahan total. Bleeding yang besar gitu ya. Sehingga dia akan ya risiko besarnya memang mati. Setiap pengambilan cula ataupun gading itu memang risiko terbesarnya mati. Karena mesti akan perdarahan. Nah bisa jadi ketika mereka motong itu ya memang tidak sampai masuk ke rongga sinus. Sehingga badak-badak ataupun gajah itu masih bisa survive. Tapi kemungkinan besar memang mati. Karena mereka nggak memiliki sistem pertahanan tubuh dengan yang lain kan pada akhirnya. Karena mesti akan rawan diserang mereka ya. Titikalnya kan gitu. Behaviornya ya. Dan juga apa namanya. Ketika rongga sinus itu terbuka. Ketika rongga sinus terbuka itu kan sistem keseimbangan kan ada di situ gitu ya. Sama seperti kita menderita sinusitis itu kan oleng. Mesti akan gagal terjadi ketidakseimbangan dari tubuhnya ya. Entah dia oleng, entah dia akan mengalami pusing dan sebagainya ya. Nah itu yang terjadi seperti itu jika rongga sinus sampai terbuka ya. Nah oleh karena itu memang aktivitasnya mematikan sebenarnya ya. Bisa survive itu adalah ya karena memang bisa jadi tidak sampai mengenai rongga sinus ya. Dan juga breathingnya tidak sampai over ya. Yang berbahaya adalah breathing yang over. Ya itu pada badak ya, pada gajah ya. Jika pada babi hutan itu kan ada siungnya ya yang di samping kanan kiri itu ya. Nah itu juga memungkinkan itu. Tapi kalau babi hutan itu gigi taring itu ya. Itu bukan tanduk ataupun cula ya. Itu gigi taring yang melengkung ke mulutnya itu ya. Pada babi hutan itu ya. Ada lagi? Cukup dok. Terima kasih dok. Oke ya. Kemudian saya lanjut ya. Ini memang khusus untuk domba. Ini memiliki domba ini juga memiliki kulit ya. Atau kutaneusnya juga teban. Dan juga ditambah dia memiliki wool. Di sini ya. Nah wool ini adalah pilih lanei ya. Nah oleh karena itu dia ini yang memiliki struktur lemak ya. Pilih lanei ini struktur lemak ya. Oleh karena itu, apa namanya, wool itu kalau kalian panen wool ya, panen domba gitu ya, merino-nya kan kalian cukur gitu ya. Wool-nya kan kotor, bukan kemal gitu ya. Nah itu nggak akan bersih kalau hanya kalian bilas dengan air biasa. Harus pakai deterjen dan harus pakai apa itu ya. Apa namanya? KOH atau apa itu ya. Itu untuk membersihkan ya. Karena dia tersusun full atas lemak ya. Lengket ya. Rambut gimbal kan gitu ya. Nah oleh karena itu, ini pilih lanei ya. Struktur wool. Sama seperti bulu ya, tapi dia lebih halus. Ya wool ini kan lembut gitu ya sebenarnya ya. Tapi lengket ya, sehingga dia mudah untuk gimbal. Kemudian babi sekarang ya. Babi ini kekhususannya, karena dia memiliki kulit yang tebal ya, rambutnya juga tipis ya, atau tidak berambut tebal seperti kambing ataupun sapi ya. Nah dia memiliki beberapa kelenjar pada moncongnya ya, yaitu snout ya yang tadi ya, atau rinarium disini. Nah dan juga glandula mentale, ini pada moncongnya juga ya. Nah karena ini nanti akan bergabung dengan fibrise ya, bulu pada hidung babi ya, dan juga bersifat sebagai kelenjar apokrin ya, yang sangat kasar. Nah ini ya moncong dari babi ya, jadi apa namanya, ini kan lubangnya kan ada disini ya. Nah jadi nanti fibrise ya, glandula snout, itu nanti ada di dalam rongga hidung dari babi ini. Ya kan gitu. Ya inilah sebenarnya gajah itu seperti apa ya, seperti ini, dia kan memanjang gini ya hidungnya, sehingga menjadi belakai. Nah ini babi ya, mulutnya kan ada di bawahnya sini rahangnya ya. Nah ini adalah rongga hidung dari babi ya. Ya jadi inilah kenapa ya, glandula snout ya, dan juga fibrise inilah, ini yang membuat babi itu memiliki suara seperti ngorok. Nah ya, krok-krok gitu ya. Nah itu karena dia tersusun atas glandula snout itu tadi. Yang dia memungkinkan seringnya ya, yang mensekresikan air cairan mukusnya. Nah itulah yang menyebabkan babi itu memiliki suara ngorok yang sangat-sangat khasnya identik. Ya karena sering cairan mukus itu dikeluarkan melalui kelanjar snout. Ya pada babi itu ya. Kemudian permukaan kulit babi rasanya jelas ya. Di arah tebal ya. Ada sulcus intersecting halus. Ini adalah lipatan-lipatan pada kulit babi ya. Jadi kulit babi itu berlipat, tapi sebenarnya bukan keriput. Dia hanya mengerut, tapi bukan keriput. Kalau keriput itu kan, apa ya, lipatannya kan banyak gitu. Ya keriput ya namanya ya. Jadi kalau mengerut kan hanya melipat sedikitnya. Bedanya kalau, ya saya beri contoh gampangnya, kalau keriput kan anggap saja kulit di dahi kita gitu ya. Kan keriput gitu kan ya, apa namanya, sudah, sudah apa ya, hampir kayak banyak kerutan-kerutan-kerutan gitu. Tapi kalau berkerut itu kan kayak seperti kita berpikir. Jadi kerutannya itu datar. Apa namanya ya. Kalau seperti kita, apa ya, ekspresi menggerakkan alis ke atas gitu loh. Nah itu kan kerutannya kan datar semua ya. Nah beda dengan keriputnya. Nah itu babi itu hanya mengerut ya, tidak keriputnya. Karena struktur kulitnya tebal. Ya ada gelabrus ya pada bibir ya. Ini tadi ya ada gelenjar snob ya. Dan juga vibrisi ya. Dan juga ada glandula mentale tadi ya, kalau pada bibir ya. Nah babi ini ada jaringan lemak yang sangat tebal pada kulitnya. Panikulus adiposus ya. Hampir menyelimuti seluruh bagian tubuh ya. Kemudian untuk glandulanya ya, sebaseanya kecil ya. Lebih sedikit ya. Jadi babi ini sedikit sekali kelenjar minyaknya ya. Karena yang paling banyak adalah lemaknya ya. Jadi panikulus adiposusnya ya. Kemudian kelenjar sudorifernya lebih besar ya. Warnanya cenderung kekuningan ya. Sehingga kecoklatan ya. Nah kemudian ada glandula karpal ya. Pada kaki-kaki, keempat kakinya ya. Di medio palmar karpusnya. Ada di vertikula kutaneus kecil ya. Ada di vertikula kutaneus kecil ya. Ini glandula karpal pada babi. Kalau pada gajah itu sama. Dia juga ada kelenjar lemak ya. Nah bedanya kalau pada gajah kelenjar lemak ya. Pada bantalan kakinya ya. Nah ini kalau pada babi ya. Di sini ada digitalis pedalis ya. Atau digital pet ya. Atau kalau pada kuda tadi itu yang frognya ya. Atau kalau pada anjing kucing ya pau-nya itu tadi ya. Sekarang anjing ya. Rasanya anjing ini sama ya. Kita sering lah ya. Lihat struktur kulit dari anjing itu ya. Analoginya ya sama kucing ya. Nah ya. Dia itu berambut ya. Dia memiliki kulit ya. Bulu ya. Kelenjarnya juga sama ya. Sudari ver dan sebasea. Kelenjar mame pada betina dan juga jantan ya. Kelenjar mame pada betina lebih berkembang ya. Kemudian digitalis pedalis ya. Atau pau. Dan juga kuku ya. Nah. Kemudian pada kulit dari anjing ini ada modifikasi ya. Permukaan dorsal hidung ya. Kemudian pada mata dan pada telinga. Modifikasinya adalah mereka akan memiliki apa namanya? Palpebre. Ya ya. Palpebre plus membrana niktitan. Kalau pada kucing kan tampak tuh membrana niktitan ya. Nah lebih tampak lagi pada ayam kan gitu ya. Golongan aviannya ya. Membrana niktitan ya. Pada hidung, mata, dan telinga. Kemudian ada planum nasal ya. Kemudian fungsinya untuk kulit ya. Sama ya untuk termoregulator suhu ya. Nah karena anjing dan kucing ini sangat apa namanya? Rawan ya. Sangat rentan. Sangat sensitif terhadap panas. Dan mereka tidak memiliki kelenjar keringat. Dan mereka tidak memiliki kelenjar keringat. Oleh karena itu cara mereka fisiologi untuk mengeluarkan panas itu adalah dengan panting. Ya jadi adik-adik jangan sampai keliru. Panting dengan sesak nafas, dipsnya itu berbeda. Kalau panting itu terengah-engah dengan lidah menjulur. Nah panting ya. Karena mereka tidak memiliki yang namanya kelenjar apa namanya? Kelenjar sudorifera. Mereka mengeluarkan panasnya dengan cepat itu ya dengan cara panting. Sama seperti ayam. Ayam itu juga tidak memiliki kelenjar keringat. Makanya mereka juga panting. Terengah-engah kan gitu ya. Beda dengan sesak nafas ya. Makanya harus didengar suaranya dengan stethoscope ya. Untuk membedakan dia sesak nafas atau hanya sekedar panting. Kalau panting berarti dia normal. Masih fisiologis ya. Kemudian bulu anjing ya. Sama dia tertanam di dermis seperti pada umumnya ya. Kemudian ada bulu primer dan sekundang. Inilah bulu primer sekunder. Anjing dan kucing ini memiliki bulu primer dan sekunder. Oleh karena itu saudara ya. Kalau misalkan punya peliharaan ini ya. Harus sering disisir. Karena untuk ketika bulu primer itu nanti sudah menurun fungsinya. Maka dia akan menjadi bulu sekunder. Yang rawan. Apa namanya? Yang putus itu ya. Yang mengelupas. Oleh karena tujuan disisir adalah untuk mengambil atau membersihkan dari bulu sekunder ini. Daripada mereka menjilat. Kalau mereka menjilati ya. Itu rawan. Kalau mereka akan terpelan bulunya. Itu sering penyakit hair bone. Nah oleh karena itu bulu-bulu sekunder ini harus bisa diatasi dengan menyisir ya. Secara rutin ya. Sehari sekali lah setidaknya ya. Biar mereka aktivitas menjilati bulu sekundernya itu berkurang. Itu terutama pada kucing ya. Masing-masing bulu memiliki folikel rambut ya. Juga ada folikel bulu atau folikel rambut ya. Itu melalui pur. Nah sekarang kita beberapa spesifikasi bulu. Bulu pada mata ini kan silian. Kalau bulu pada lubang telinga ini teragi ya. Kalau bulu taktil ya. Ini pada wajah ya. Kalau bulu pada hidung ya. Itu kan fibrise. Kemudian ada beberapa bulu taktil ya. Ini terletak pada daerah supraorbital. Pada daerah zygomaltikus. Pada pipi ya bukalis. Kemudian pada bibir ya. Baik atas maupun bawah. Yang kemudian pada rahang atas ya. Dan juga rahang bawah ya. Mandibular ini rahang bawah. Mentalis juga rahang bawah ya. Kemudian kelenjar besar ya. Pada kulit yang sering ditemukan ya. Itu pada daerah kulit ya. Tapi yang khusus nih. Ini ada kelenjar seruminos ya. Pada telinga. Telinga luar ya. Karena ada meatus apusticus externus ya. Kemudian ada glandula tarsal. Ini kepada palpebre ya. Histologi itu ya. Kemudian ada gelenjar sirkumanal. Ya ini daerah sekitar anus. Kan gitu ya. Nah tentunya di luar itu ya. Kan ada meibom ya. Ada kelenjar zeis ya. Mol dan sebagainya. Yang ada pada palpebre ya. Nah ini adalah beberapa kelenjar-kelenjar besar yang ditemukan ya. Pada daerah khusus ya. Dan ada sinus paranasal ya. Ini cirrus peranal. Ya ini pada daerah anus ya. Kemudian ada glandula caudal pada ekor ya. Glandula mame. Sekarang. Ini sudah tadi ya. Sistem vaskularisasi ya. Pada plexus. Apa namanya. Pilih gutanea tadi ya. Yang dia akan mencabangkan beberapa arteriol ya. Ke daerah-daerah. Ya tanduk kuku ya. Cula ya. Apa namanya. Aji ya. Sekur ya. Dan sebagainya tadi ya. Kemudian ini kuku anjingnya. Nah ini hampir sama seperti kucing ya. Jadi disini kan ada pau ya. Ada digitalis pedalis. Ya. Ini kukunya. Nah saudara kalau potong kuku dari anjing ataupun kucing. Itu hanya pada kutikulanya saja ya. Dindingnya. Jadi jangan sampai masuk ke tulang. Ya ini kan tulang nih. Nah kalau ini kan sudah masuk tulang yang ini ya. Warnanya coba saya ganti. Nah kalau ini kan sudah masuk ke tulang ya. Nah potong kuku jangan sampai di sini ya. Cukup di daerah sini saja. Yang penting kan tumpulkan ya prinsip potong kuku ya. Pada anjing kucing ya. Jadi jangan sampai nanti masuk ke tulang. Karena nanti memungkinkan terjadinya kematian. Karena kalau sampai perdarahan bleeding ya. Sama prinsipnya. Ya. Jadi ini kuku dari anjing ya. Sama seperti kucing ya. Jadi ini adalah kukunya. Ini adalah digitalis pedalisnya. Petnya ya. Nah kemudian ini ada kompedale. Ini koronale ya. Dan ini umularnya ya. Kukunya ya. Nah tajunya ini proses umularis. Kan gitu ya. Kemudian ya ini sama ya. Ini palang satu ya. Kompedale. Palang buah koronale. Palang tiga umularis ya. Prosesus umularis ya. Nah ini adalah wallnya. Yang diperkenankan untuk dipotong kukunya ya. Ini ya wall. Nah kemudian ini adalah paunya ya. Atau digitalis pedalis. Atau digitalis pedalis. Tapi pada anjing itu juga ada. Di daerah karpalnya juga ada petnya. Sehingga disebut dengan karpalis pedalis. Kalau ini digitalis pedalis. Nah yang kenyal gitu ya. Strukturnya kayak yubi gitu ya. Nah itu adalah kelapaannya ya. Kuku kucing sama ya. Sama analoginya seperti miliknya kukunya anjing ya. Oke saya lanjut. Bentuknya pipih ya. Melengkung ya. Ujungnya lanjut ya. Jadi kuku ini dapat dimasukkan dan juga dapat dikeluarkan dari kulitnya. Karena dia memiliki ini. Ligamentum elastica dorsal. Yang fungsinya untuk meretraksi. Untuk menarik atau untuk memasukkan kuku. Kemudian pada daerah digiti-nya. Ini ya digiti itu ya. Nanti menggerakkan palang 1, 2, 3-nya ya. Ini ada tendon flexor digitorum profundusnya. Dan tendon extensor digitorum. Ada profundus. Ini yang untuk keluar. Ini yang berguna untuk menaiki pohon. Untuk scrapping. Atau mencakar-cakar pohon. Atau mencakar-cakar tembok. Tujuannya apa? Untuk mengasah kuku biasanya ya. Nah oleh karena itu ya. Sekarang juga akan saya berikan isu ke kalian ya. Bahwa potong kuku itu sudah tidak animal welfare. Baik pada anjing maupun pada kucing. Oleh karena itu ada adik sebisa mungkin hindari potong kuku sebenarnya ya. Karena mereka punya kuku itu tujuannya selain untuk pertahanan ya. Juga agar untuk ini five freedom yang nomor lima. Yaitu bebas. Bebas bertingkah sebagai perilaku alamiah kan gitu ya. Animal welfare ya. Oleh karena sebaiknya potong kuku juga jangan dilakukan ya. Kecuali memang kalau misalkan kucing itu memiliki sifat kanibal dengan kukunya. Nah untuk mencegah itu ya nggak apa-apa kalian potong kuku ya. Tapi selama dia tidak ada unsur merugikan pemilik ya. Atau tidak ada unsur merugikan hewan yang lain. Nggak usah dipotong kuku ya. Hanya untuk sebagai pertahanan nggak apa-apa bagi dia. Biar tetap five freedom ya. Biar tetap welfare. Kemudian ergot dan chestnut ini pada kuda ya. Kalau ergot ya ini ada daerah. Ada pada daerah metatarsal ya. Nah kalau metatarsal dan metakarpal ya. Kalau chestnut ini ada daerah tarsal dan karpal ya. Jadi kalau chestnut ini ada yang akan temukan ya di atasnya sini ya. Jadi sebelum masuk ke metakarpal atau sebelum masuk ke metatarsal. Ini ada chestnut. Kalau ergot ini ya pada daerah karpal sama pada daerah tarsal. Jadi ergot dan chestnut ini adalah seperti pedalis juga. Tapi pada kuda. Bedanya dia tidak kenyal seperti yuki kalau pada kuda. Jadi dia seperti hewan kalau habis luka terus mengering lokanya gitu. Kropeng ya. Seperti kerak gitu ya modelnya ya. Ergot dan chestnut ya. Nah ya ergot ini yang pada daerah tarsal ataupun karpal ya. Merupakan masa kecil dari takdur ya. Letak pada tepukan kaki ya. Dianggap sebagai sisa di kiri dua atau empat ya. Dan letaknya terdapat pada karpal kalau kaki depan. Kalau tarsal pada kaki belakang. Nah chestnut ini terletak pada sebelum dari metakarpal kalau kaki depan ya. Atau sebelum metakarsal kalau kaki belakang ya. Chestnut. Dan sama-sama setentunya ini seperti kerak ya. Kalau misalkan habis luka terus berkerak gitu ya. Nah itu adalah ergot dan chestnut ya. Dianggap sebagai digitisatnya rudimental ya. Jadi itu adalah digitalis pedanis kalau pada kuda ya. Tapi bedanya dia tidak kenyal seperti yuki miliknya anjing ataupun kucing ya. Ujung jari dilindungi oleh kuku ya. Jadi kuku-kuku kuda kan hanya satu ya. Dia kan tidak berkuku belah kan gitu ya. Jadi dia memiliki kuku pada ujungnya. Sama seperti sapi juga ya. Nah terbentuk oleh epitel yang mengalami keratinisasi. Ya yang mengalami modifikasi dermis. Nah yang nanti akan disebut dengan koronet. Nah koronet ini adalah pertemuan antara kulit dengan kuku. Ya ini kita tunjukkan bagian dari koronet. Kalau ini bagian dari hoofnya ya bawah ya. Tadi ya. Ini kan sulnya ya. Nah ini adalah bagian frog ya. Atau kodok-kodokannya kan gitu ya. Kan bentuknya memang menyerupai kodok sehingga disebut frog. Atau kalau kita ya ini sul sepatunya ini heelsnya kan gitu ya. Heels itu haknya ya. Nah ya jadi ini kuku kuda. Ini wall ya atau dinding yang kuning ya. Ini yang garis ini ya. Saya tunjukkan ini adalah white line ya. Atau garis alba ya. Atau white layer. Nah batas potong kuku ya itu ya. Sampai nampak white layer ya. Jangan diteruskan kalau sudah ketemu white layer ya. Nah frog ini cenderung nanti kenyal ya. Karena dia adalah bulbus ya disini ya. Dia disini juga ada kelenjar sodorifera. Kelenjar keringat kalau pada kuda ya. Nah ini sulnya ini bantalan bawah. Nah hoof ini akan lepas ya. Dan tumbuh kembali dalam waktu 4 bulan ya. Jadi ketika adik-adik menjumpai terjadinya krek pada kuku kuda. Itu tidak usah khawatir ya. Selama itu bukan krek permanen. Ya karena dia bisa tumbuh lagi kurang lebih 6 bulan. Ya tapi kalau teracah atau hoofnya itu krek secara permanen. Nah maka harus segera ditambal ya. Ataupun ya untuk mengatasi ya mencegah biar tidak terjadi krek. Makanya dikasih kuku kan gitu ya. Eh sorry kok dikasih kuku. Dikasih sepatu ya. Dikasih pedal. Dikasih tapal kan gitu ya. Nah yang dari besi gitu ya. Nah itu untuk mencegah terjadinya krek. Krek itu pecah pada teracah ya. Nah itu pada kuda ya. Kalau pada sapi enggak usah dipasang tapal ya. Dari sini ada pertanyaan? Sudah selesai kliannya. Ijin bertanya lagi dok. Ya. Kan kalau masang tapak di kaki kuda itu kan pakai paku ya dok. Itu tuh kedalemannya sampai berapa sih dok? Dalam notok pakunya itu loh. Oh dalemnya. Itu pakunya itu sudah ada ukurannya. Ya maksimal itu 3 cm ukuran paku gitu. Pakunya kuda ya. Dan pakunya itu berbeda. Bukan paku. Seperti paku bangunan beda ya. Ini ya. Saya googlingkan ya. Bentuk pakunya ya. Pakunya itu maksimal itu ukurannya 3 cm. Karena apa namanya. Nanti tidak sampai masuk ke sini. Kemana namanya. Biar tidak sampai memecah hub dari kuda. Bentar. End show-nya. Nah ini struktur ininya kuda. Apa paku yang digunakan untuk maku kuda ya. Eh kok gini. Nah ya. Struktur pakunya seperti itu ya. Jadi kurang lebih. Itu hanya cuma 3 cm loh. Itu panjang maksimalnya ya. Dan tidak bulat ulirnya ya. Jadi ulirnya itu ya seperti itu ya. Bentuknya segitiga gitu ya. Nah ininya lah maksudnya ulirnya itu. Ininya ya batangnya itu ya. Jadi tidak bulat. Seperti paku bangunan gitu ya. Jadi ulir apa namanya. Dia itu strukturnya segitiga ya pakunya. Dan ini apa namanya. Untuk mencegah krek gitu ya. Harus strukturnya seperti ini. Justru kalau bulat itu akan meningkatkan potensi atau risiko krek. Nanti strukturnya seperti ini. Nah ini nanti kukunya ini hanya dipaku ya. Hanya pada daerah ini. Apa wall sama white line. Jadi dia enggak boleh sampai masuk ke lamina. Atau sampai apa namanya itu. Soulnya. Nah itu enggak boleh dipaku pakai ini ya. Bisa infeksi nanti dia. Laminitis dan sebagainya ya. Nah oleh karena itu dia ini pakunya ini hanya sudah diperkirakan ya. Hanya masuk sampai daerah wall sama white line ya. Jadi tidak sampai masuk ke daerah laminanya ya. Potensi laminitis. Dan enggak sakit kuda itu. Karena ya sama seperti kita. Apa namanya. Masalahnya kita enggak punya struktur tebal yang dipaku ya. Kecuali kalau kalian yang punya tindik di daerah telinga. Tulang rawan telingamu. Ada yang menindik di daerah situ. Pasang tindik di daerah situ. Nah itu strukturnya memang namanya kuku ya. Dia kan sedikit sistem vaskularisasi. Kecuali kalau masuk ke daerah lamina. Nah kalau masih daerah kuku ini enggak apa-apa. Dia tidak akan mengalami perdarahan. Tidak akan mengalami infeksi. Tidak sakit. Karena sistem nervasinya enggak ada di situ ya. Nah tapi kalau sudah masuk daerah lamina. Wah ini sudah akan potensi vaskularisasi tinggi perdarahan ya. Dan juga akan rasa sakit. Justru kuda kan enjoy. Kalau kalian lihat atau pernah magang di stable gitu ya. Kan mesti enjoy. Kakinya kan malah justru akan diangkat. Untuk dipasang pak. Dipasang pak. Dipasang tampal. Bisa dimengerti ya. Ada lagi? Monggo. Kalau sudah tidak ada bisa kita akhir ya. Selamat ujian ya minggu depan UTS. Ini semua peserta sehat-sehat semuanya. Ada yang ini. Jangan ke kampus dulu ya. Ini kita staffnya ada yang positif. Soalnya dua ya. Jadi kalian jangan ke kampus dulu ya. Kampus kita tutup sementara ya. Kita steril disinfeksi dulu ya. Dan juga yang di kos-kosan hati-hati ya. Tetap protokol ya. Jangan ngerumun ya. Jangan arisan di dalam kos-kosan ya. Karena posisi Banyuwangi masih belum terkendali ya. Semuanya di rumah aja dulu semuanya. Enggak usah ke Banyuwangi dulu ya. Sampai situasi aman ya. Ada lagi ya pertanyaan? Kalau tidak ada ya. Bisa saya akhiri ya. Pengumumannya ya sama ya. Jumat malam atau malam Sabtu ya. Minggu depan. Bukan minggu ini ya. Itu ada ujian sensoris. UTS sensoris. Jadi tolong dicermatinya. Naratif reviewnya jangan lupa ya. Dikerjakan ya. Oke terima kasih. Jika sudah ada pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ada praktikum nggak? Nggak ada sayang. Minggu keempat pakai video. Oh yaudah. Mario. Tangi Mario. Omong as. Omong as. Yuk. Omong as. Sama human. Minta main, Jai. Main apa? Omong as. Oh, Jok. Sengke kok main game kok. Pada game gak ada. Oh, benda namanya. Takkan. Ngesuk sama lalu-lalu ya. Lebur, Jai. Apa ya, Yang? Keluar, ya, Yang? Omong as. Nqueculenya. Kalo. Ionah. Kalo. Terima kasih. 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 Terima kasih.